Intro Foodies pecinta seafood pasti langsung hijau banget nih matanya kalo ngeliat ikan-ikan seger kayak begini apalagi ikan dan besti-bestinya ini dipajang di pinggir jalan wah auto jadi pusat perhatian deh ini mah Wow foodies kalo liat seafood seger-seger kayak gini udah auto ngiler bayangin ini ada yang dibakar, ada yang disawas padang duh, siapa coba foodies yang gak kalap kayak Aang coba kalo ngeliat ikan seger di depan mata kayak begini apalagi mama ya kan, udah semua diborong aja nih semuanya ah ya, seafood Dewi ini dulu namanya Ben Seafood yang emang udah jadi salah satu pedagang yang cukup lama berjualan di jalan Sabang, Jakarta Pusat ini ada yang ada ini lucu banget ya wah ini masih fresh banget foodies terus ini ada kerang apa nih mas? ada kerang bambu juga terus ini macem-macem kerang, ada kerang tepah, ada kerang hijau, ada kerang darah disini pokoknya semua seafood, aneknya seafood ada disini, tinggal pilih aja foodies mampung yang punya udah open kitchen nih, kita intip aja langsung nih rahasia dapurnya yang pertama nih kita mau olah kepitingnya dulu foodies sebelum dimasak, kepiting harus dibersihkan sampe kincelong ya biar gak ada tuh sisa lumpur bandel yang menempel foodies, nih kepiting yang udah dibersihin tadi tuh udah dicuci, udah disikat-sikat jadi ini udah bersih tinggal dimasak nah langkah pertama kita goreng dulu kepitingnya kalo udah setengah matang, cus angkat dan siap dibung gue eh by the way ini smell so good loh wow ini kuah saus padangnya foodies, jadi disini semua saus-saus udah di storage ya bahasanya mau yang asam manis, saus padang atau yang lain, jadi udah ditempat-tempatin tinggal tuang-tuang aja widih, penataan bumbu disini rapi banget ya, semua diracik berdasarkan kategori menunya jadi kalo ada yang beli, masaknya tuh langsung satsut 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 gak pake lama foodies masuk ke piting saus padang ini tuh gak sampe 5 menit loh, mantep kan? oke, selanjutnya kita mau bikin kangkung balacan sayuran favorit nih yang pas banget buat temenin santep seafood pertama kita masukin dulu bumbunya, kemudian disusul sama kangkungnya oseng-oseng bentar, jari deh, nah beneran kan satsut satsutnya, hahaha siap, yuhu ini aromanya sedep banget foodies, kangkung balacan mas yang lain aku tunggu di depan ya, oke foodies, karena tadi terlanjur kalap, berujung terlalu banyak yang udah dipesan nih yaudah kita serahkan aja sama ahlinya ya, biar bisa cepet-cepet kita marki jeepnya, hahaha wow foodies, nih liat nih ya, di depan aku udah banyak banget sih foodnya ada piting, ada keong, ada udang, ada ikan, ada cumi, ada kerang ijo, sayuran tuh komplit banget foodies, nih aku mau cobain nih, katanya disini deseler dulu ya hmm, ini dia foodies, ke piting saus padang, nih sausnya melimpah banget ya dari penampak kaya nih, kayaknya pedes gitu loh foodies, menggugah selera waduh, udah kayak mau perasmanan aja nih foodies, mejanya penuh bener kuat gak nih AA, ngabisinnya, kalau gak habis bungkusin ya buat kita hahaha, cus gaskan icipin yang katanya paling populer disini, si Mr. Crab nih liat dagingnya foodies ini dagingnya tebel banget dong, ini kepitingnya kepiting jantan ya, jadi kalau kepiting jantan itu teksturnya dia tebel dagingnya foodies, nah tadi kan dia masaknya itu digoreng dulu ya, jadi dalamnya ini gurih terus bumbu padangnya nih, jangan ditanya deh, ini gak cuman saus-saus doang, tapi dia juga rempahnya dapet banget, nih liat nih ya cabenya melimpah banget foodies balutan bumbu yang melimpah ditambah daging kepiting yang tebel, emang gak salah kalau kepiting saus padang ini jadi yang paling laris manis nah disini agak berbeda ya sama saus padang yang lain biasanya tuh saus padang yang lain dia kan agak kental gitu kuahnya karena ada telurnya, ada tepung maizenanya nah ini pure dia kuah saus dan kepah walaupun namanya sama-sama saus padang foodies ternyata tiap tempat makan tuh punya signature rasa saus padangnya yang beda ya kayak di seafood dewi ini nih, saus padang disini emang murni penuh bumbu jadi kental kuahnya bukan dari campuran pengental kebayangkan lazisnya kayak apa hmmm ini yang enak loh, banyak orang gak tau kalo batok kepiting ini banyak yang dibuang tapi ternyata di dalamnya ini banyak dagingnya yang ternyata ini bagian yang enak banget foodies nah buat pecinta kepiting pasti paham dong ya mana bagian-bagian yang enaknya hmmm kalo yang nyelip-nyelip di dalam cangkang ini nih punya texture daging yang lebih lembut foodies nah kalo kepitingnya bertelur itu biasanya ada di bagian yang ini nih eh tapi kalo kepitingnya jatan kayak gini mah isinya lemak ya foodies aduh azis wah tak kenapa ya, aku tuh bagian paling seneng kepiting itu adalah bagian di selat-selat cangkangnya ini ini kalo orang Jawa bilang nih bagian lemnya ini yang paling bicin kepiting ini gurih jadi biasanya kan kalo di kuah kepitingnya itu ada semacam kaldunya nah kaldunya itu ternyata dari dalam-dalam sini nih foodies gak cuman mateng di luarnya aja jadi bumbunya juga sampai ke dalam-dalam pudis manis dan gurih khas bumbu padang yang kaya akan repah ini emang pasti ngabisin nasi sih karena enaknya tuh kayak jadi nambah-nambah kalo duit bareng sama nasi anget hahaha eh tapi masih ada yang lain lagi nih yang udah nungguin buat dicomot takis aang kesian tuh dicuekin hahaha ini rempah kuning kunyitnya dominan terus dia dia dibakarnya cuman sama rempah aja kalo mau tambah kecap dia ada sambalnya kayak gini foodies sambalnya ini ada irisan tomat cabai sama acar bawang ikan bakar bumbu rica disini mirip ikan bumbu kuning foodies jadi ikannya dibakar dengan bumbu yang sudah digeling tanpa menggunakan kecap baronang sendiri ini kan udah gurih ya dia ini teksturnya kulitnya tebel nih liat nih ya baronang ini kalo dicomot gini aja ini susah banget karena dia kulitnya tebel tapi kulitnya baronang ini gurih banget kudis ini salah satu ikan favorit aku kudis asal ikannya segar pasti masakannya gurih kudis bumbunya tuh beneran ngeresep banget karena meski kulitnya tebel tapi kayak baronang ini adalah jenis ikan yang punya rasa asli gurih jadi kalo dibumbuin gurihnya bisa to the max banget alias maksimal kudis ini ada yang jarang kita temui di tempat lain ini ada namanya keong macan kenapa keong macan karena dia nih liat nih ini cangkangnya ini dia belang belang kayak macan kudis nah ini tadi dimasaknya dibakar katanya disini favoritnya adalah keong macan bakar kayak gini antara kerang dan keong rasanya nih antara kerang dan keong rasanya nih karena dia hewan laut ya kalo dibilang kerang dia tuh lebih tebel tapi kalo keong dia ada rasa asing asing gurih gurih seafoodnya gitu loh kudis keong macan hehehe lucu ya namanya keong macan yang dibakar ini emang paling enak dicocok sama sambelnya kudis wah dijamin terkeong keong deh kamu keong macan ini beda nih dengan keong sawah walaupun rasanya sebenernya rada mirip sih tapi keong macan punya rasa asin alami karena hidupnya di laut kudis kudis ini tadi dibumbu udang mentega nah ini biasanya buat yang bawa anak gak suka pedas ini bisa jadi pilihan kudis udangnya udah gurih mentega juga gurih lagi terus ini ditambah sama kecap legit banget makanya makanya timbang kepikiran dan kebawa mimpi terus udah gitu bmnya gak udah-udah harus jadi baper ya kan mendingan langsung gas door aja ke jalan sabang oke foodies eh tapi si put dewi jualannya baru mulai dari jam 5 sore ya sampai tengah malam yes oke see you there overall semuanya enak dan paling aku suka disini adalah ikan bakarnya ikan baronang udah gurih dicampur sama bumbu ricanya mantep banget pokoknya disini mau makanannya receh menunya receh tapi rasanya gak recehat disini ya ya